Intro Halo Nexter dan pembaca setia Jabar Publisher.com Sebuah harapan baru telah dibuka di awal tahun 2021 Dimana saat ini Desa Losari Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Tengah membangun sebuah pasar modern Hal ini ditandai dengan dibukanya kantor pemasaran pasar modern tersebut Pada Jumat 8 Januari 2021 Ada pun rangkaian acara pembukaan kantor pemasaran pasar modern tersebut Yakni dibuka dengan sambutan-sambutan, gunting pita, pemotongan tumpeng Dan pemberian santunan kepada anak yatim Dari pantuan di lokasi acara berlangsung lancar Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Bukar fakta dengan data Dari siapa kita sejauh ini untuk tahan untuk depes ya Kalau depes seterah terima ya bisa langsung sekitar pembuka Lagi sore atau besok kita spesialisasi Kalau dari pihak bisa sudah lakukan Dari pihak kita mau akan berlangganan Mungkin bagi proses lah ya Pasar modern ya Jadi ini mungkin pasar satu-sampai di Losari Yang mengandung konsep pasar modern Di bawah pasar-pasar Atas pasar kering Dari serat lima lahan pasar ya Estimasi 80 juta susah Kalau bawahnya sendiri itu sekitar 30 juta Kita mau lihat segera lah Satu lapaknya 40 juta Satu lapak 40 juta Itu flat semuanya sebetulnya? Bergantung luas ya Pak Itu per meternya Kalau ini kan sempatnya pasar desa ya Jadi kalau pasar desa itu aktif kemenangan daripada desa Sehingga pola pendapatan Yang diandung oleh desa adalah pendapatan desa Pak Sehingga semua perizinan juga harus dikawal dari desa Dari mulai desa, pandemi desa ya Kemudian juga Ya kami mohon juga kepada pria-pandemuan juga Jangan lupa izinnya setepuk sesuai aturan Sehingga tidak ada permasalahan gitu ya Termasuk di dalamnya di pasar barulah Pak Pasar barulah harus bagaimana konsepnya nih Pak Kita ada disub Sementara lahan disub Yang memang sementara ini lahan disub Pak Kuhu sudah tidak menyebabkan Harus ada koordinasi dulu Jangan sampai kita main Buat-buat saja Tetapi harus koordinasi dengan disub provinsi Kadang-kadang kita ya Jadi lahan disub dipakai Harus ada prosedur yang benar Kami harap ya mudah-mudahan Pembangunan ini berjalan dengan acar Karena merupakan aset daripada pemerintah Dari seluruh sali yang juga kecamatan secara umum Sehingga akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat Dan juga ekonomi secara sekecamatan Apalagi di COVID-19 ini ya mudah-mudahan Dengan adanya pasar barulah ini Tanda peningkatan ekonomi akan lebih tajam Penjelas pasar ini sudah selesai Masa kontrak dari UU sebelumnya itu Sekitar 12 tahun yang mana Pasar desa ini sudah menjadi aset desa kembali Yang mana pendapat aset desa ini Tidak tergali selama 12 tahun itu Makanya dalam kondisi pasar yang sangat memprihatinkan Kami sebagai kondisi pasar barulah Punya inisiatif, punya gagasan, punya inovasi Bahwa pasar kita yang kebetulan letaknya ada di wilayah Provinsi bagian timur, Jawa Barat Ini kita ingin berbendak sebagai Ada pasar percontohan, pasar yang layak Pasar yang menjadi barometer untuk wilayah Pintu Kebang Jawa Barat bagian timur Sehingga saya berinisiatif Pasar ini harus segera direnovasi Pasar ini harus segera direvitalisasi Untuk lebih pada memadukan perekonomian Desa kami, dosen-diosenya Secara kuadil musuh juga Untuk para pedagang Supaya pemasukan desa ini Lebih ada peningkatan Pasar ini lebih bergairah Perekonomian wilayah Perekonomian wilayah Musuh umumnya ini Bisa terangkat dengan pasar yang Saya konsep dengan pasar modern Makanya saya secara pribadi Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirut Yang insyaallah akan bersama dengan kita Untuk merepitalisasi pasar Masalah dari desa Pedang ini mencubut dengan program desa kami Untuk membangun pasar Termasuk masalah harga Sebab diantara perbandingan harga Pasar Los Kios kami Saya bangga Saya bangga Saya sebagai putra Losari Dan sebagai Toko kecamatan Losari Dengan mohon izin Saya hanya berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Biar pelaksanaan ini sukses Tidak ada satu hambatan apa-apa Karena kalau kesuksesan barometer di Losari Ini akan menular ke desa-desa lain Oh Losari ini aman Wilayah timur itu aman Demikian Ruswa Adiputra Reporter JPNX TV Dan Jabar Papi Sebuah Melaporkan